Asanti jadi terharu saat Fuji minta maaf ke Aliah Masaid sedalam ini bagi Asanti Fuji tak perlu minta maaf ke Aliah karena bukan salah dirinya. Seperti yang kita ketahui selebritas Fujianti Utami Putri alias Fuji memberi tanggapan setelah fan dirinya diduga menghujat pacar Tarik Halilintar, Aliah Masaid. Dia menyampaikan permohonan maaf atas ulah oknum para penggemar tersebut. Banyak yang bilang Aliah dihujat perkara mungkin fan aku, I'm so sorry, kata Fuji dalam vlog milik Rachel Fennya di Youtube baru-baru ini. Pemain film bukan Cinderella itu merasa bersalah lantaran para fan kerap berkomentar negatif terhadap Aliah Masaid. Fuji menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta fan untuk menghujat siapapun. Maaf ya Aliah, kalau misalnya banyak ramai menyangkut pautkan aku sama kamu, enggak pernah sengaja, berniat juga enggak pernah, ucap cewek berusia 21 tahun itu. Menurut Fuji, apa yang dilakukan para penggemarnya di luar kendali dirinya. Dia mengeklaim sudah kerap mengingatkan para fan agar tidak menyerang selebritas lain. Aku sering mengingatkan, tapi aku juga enggak kenal, lanjut mantan kekasih Tarik Halilintar itu. Fuji lantas memastikan bahwa hubungan dirinya dengan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid baik-baik saja. Selain itu Haji Faisal, ayah kandung selebgram Fuji anti-utami alias Fuji turut memberi komentar atas berita lamaran Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Haji Faisal ikut senang melihat Tarik menemukan jodohnya. Menurut Haji Faisal, sudah seharusnya Tarik Halilintar move on dan menjalin hubungan baru dengan seorang yang baru setelah putus dari Fuji. Sekarang dia, Tarik Halilintar, menjalin hubungan dengan orang lain, ya sudah pantas, memang harus begitu. Enggak mungkin dong si Tarik akan menjomblo lama-lama, kata Haji Faisal saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini. Ayah lima anak itu membeberkan kalau putrinya juga sudah mengikhlaskan sang mantan kekasih. Fuji disebut sudah tenang dan menikmati hidupnya tanpa Tarik Halilintar. Gak ada, galo lihat Tarik mau menikah. Si Fuji tuh sekarang enjoy aja dia. Tarik mau menikah, mau ngapain, enjoy. Kan sudah selesai, dia sudah tenang, tutur Haji Faisal. Haji Faisal menyebut kalau sejak masih dengan Fuji dulu, Tarik Halilintar sudah mendambakan pernikahan. Adik Atta Halilintar itu juga sudah sempat mengajak sang selebgram naik pelaminan. Hanya saja, saat itu Fuji menolak dengan alasan masih terlalu muda. Namun meskipun putrinya tak jadi dinikahi, Haji Faisal tak merasa kecewa. Lelaki itu legawa dan memahami betul bahwa setiap hubungan tak harus berakhir dengan pernikahan. Si Fuji masih 21 tahun, gak terlalu buru-buru. Fuji ingin menunggu beberapa tahun. Takutnya nanti waktunya terlalu lama. Iya, salah satunya itu, alasan Tarik dan Fuji putus, ucapnya. Kan biasalah dalam hidup, pacaran, sudah gak cocok, ya gak ada masalah. Gak berantem juga. Masa Tarik dengan Fuji sudah selesai secara baik-baik, sambung Haji Faisal. Sebagaimana diketahui, Tarik Halilintar melamar Aliyah. Terima kasih. Terima kasih.